Kalimatan Habibatan Illarrahman Dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita Dan tidak boleh ada yang dijual dari sesuatu daging tersebut Hanya saja perbedaan antara akikah dengan kurban Daging kurban bahwa untuk daging kurban itu dibagikan dalam keadaan mentah Sedangkan daging akikah itu sebaiknya dibagikan dalam keadaan matang Jadi terkait dengan daging akikah itu sebagian dimakan oleh keluarga yang berakikah Sebagian disedekahkan dan sebagian lagi boleh dihadiahkan Apakah boleh membuat walimah, mengadakan walimah dengan sembelian akikah tersebut Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini Tetapi madhab syafi'i dan juga hambali berpendapat Bolehnya mengadakan walimah atau mengundang orang-orang berkumpul Untuk menyantap daging sembelian akikah tersebut Ini yang terkait dengan akikah Kalimatan habibatan illa rahman